Pemerintahan, kemudian ketika aksi pun, kami sudah melakukan social distancing. Tetapi aksi kami dihadang di titik kumpul. Kami dihadang di titik kumpul. Sebenarnya aksi kami ada di Mundaran Renon, Ayunguruk. Tetapi dihadang di parkiran timur Renon. Nah, apa yang terjadi di sana, kami memberitahukan kepada pihak keamanan, membuka ruang kepada kami. Karena kami mengikuti soal aturan dan syarat yang sudah ditentukan. Seperti surat pemerintahan, bagaimana untuk menghadapi social distancing. Itu kami sudah melakukan. Tetapi penghadangan itu terjadi. Nah, ketika penghadangan terjadi, karena pembatasan untuk ruang demokrasi dibatasi. Pas ketika kami sudah di depan titik kumpul, Nah, di situ pihak keamanan tidak mematuhi aturan. Itu kan kalau ketika aksi, itu harus jarak satu meter setiap orang. Tetapi ketika di sana, malah pihak kepolisian melanggar aturan itu sendiri. Bahkan terjadi kerucuan saat itu. Jadi, sebenarnya kami sudah mempunyai tali komando, mempunyai soal jaga jarak. Tetapi pihak keamanan tidak melihat soal itu. Nah, kami sudah menegosiasikan juga, sudah beritahu kepada pihak keamanan, bahwa aksi kami adalah aksi demonstrasi Bemodamai yang ingin menyampaikan tentang terkait tragedi biak berdarah yang terjadi pada 6 Juli 1998. Di mana banyak korban yang sudah didatang maupun masih belum. Nah, sanggung jawab soal biak berdarah pun, itu juga sudah diajukan ke negara, tapi negara tidak mengingatkan. Soal kasus biak berdarah. Nah, aspirasi itu, hati itu ingin kami sampaikan kepada kepada Indonesia, kepada pemerintah, bahwa kami masih menikapi dari mahasiswa Papua, terutama alianzimah siswa Papua, untuk melihat apa yang ketidakadilan terjadi soal HAM di dana Papua. Nah, itu aksi kami. Dan kemudian kami melihat juga beberapa aksi yang lalu, sama juga dibubarin. Kayak aksi ketika menyikapi soal kemanusianya terjadi di luka, aksi soal kemarin, soal beberapa aksi yang lalu, seperti kami aksi tentang PEPERA dan ada beberapa kejadian kasus. Nah, kembali lagi ke koronologi, ketika kami sudah kumpul dalam masa yang sudah mencegah satu jarak, aksi masa yang sudah mencegah satu jarak, kemudian kami mengikuti aksi prosedur, tetapi tali komando kami itu diputus-putusin. Kemudian dirampas poster yang kami buat, kemudian disitu saling bentrok. Yang bentrok pertama adalah pihak keamanan sudah melakukan kekerasan, represivitas terhadap kami. Nah, itu. Nah, ketika terjadi kerucuan, ada sekitar tiga orang, tiga kawan kami diangkat langsung. Tetapi kami meminta kepada pihak keamanan untuk diturunkan, karena aksi kami itu bukan aksi onarkis, tapi aksi yang ingin menyampaikan pendapat, sesuai yang tertera dalam undang-undang soal kelepasan ekspresi tahun 1945. Bahkan kami juga mengikuti bagaimana soal siara-siara atau sosial distinsif, kemenangan untuk optimasi yang berbicara. Nah, ketika tawaran kami yang sudah ditahan, kami meminta mendesak untuk diturunkan. Setelah diturunkan, kemudian kami meminta untuk buka ruang juga karena tempat akhirnya kami bukan di tempat itu, tetapi tempat akhirnya kami di Bundaran Renon karena kami akan lakukan sesuai prosedur. Nah, itu. Ketika kami sudah di situ, tiba-tiba represivitas atau pihak keamanan ambil kendali tanpa diberitahu bahwa kami akan menyerang water cannon. Nah, ketika karena terjadi represivitas itu, kami menyuruh teman-teman kami untuk duduk dan masa aksi saat itu duduk. Nah, setelah duduk, dari belakang water cannonnya datang dengan mobil itu, nah, disiramin semua. Teman-teman saya ada yang tak lempar, ada yang karena airnya keras, ada yang tak lempar sampai kena motor, kemudian sampai ada 2-3 orang biar tahan tetapi water cannonnya terus disiram sampai batang. Itu bisa dibilang sekitar 7 meter disiram dari atas ke arah bagian bawah. Nah, itu yang terjadi kemarin. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Kami minta, kami mendesak untuk segera hentikan itu. Kemudian kami mendesak yang kemarin itu untuk bagaimana menyampaikan pernyataan sikapnya kami. Kami minta ruang kepada pihak keamanan kemarin. Kami menyampaikan pernyataan sikap, disuruh bubar karena pihak keamanan bilang kami akan tindak lanjutnya sesuai prosedur kami. Padahal prosedur apa? Itu yang kami masih bertanyakan soal apa yang mau dilakukan itu. Tapi kami kan sudah jalankan sesuai prosedur yang diminta oleh pihak keamanan maupun soal sosial distancing. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ketika aksi yang langsung diambil alih oleh pihak keamanan soal represivitas, ada beberapa kawan-kawan kami yang mendapatkan pemukulan, kemudian dari disiramnya waterkenon juga. dan ada satu juga, ada kawan kami, dia juga mau ikut datang ke aksi, tetapi dia dikejar, dikejar-kejar di area Denpasar, sampai di Pasar Kreneng, kemudian karena dikejar, dikejar oleh empat orang, orangnya tidak diketahui, tapi dikatakan bahwa bagian dari aparatnya sendiri. Dan kemudian akhirnya kawan ini dia bisa sembunyi, dia bisa selamat. Dikejar mulai dari jam sembilan, sampai jam sebelas. Jadi selama kami melakukan aksi di sana direpresif, kawan ini, dia juga mendapatkan represivitas, dikejar dari segala masalah. Nah itu yang terjadi kemarin, karena represif, apa, yang aparat lakukan adalah ketidakadilan atau tidak sesuai dasar yang sebenarnya dilakukan. Ini kan teman-teman udah ke LBH ini sekarang. Sebenarnya apa sih yang diharapkan dari teman-teman sendiri terhadap LBH? Apakah permintaan bantuan hukum seperti apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman? Untuk kami secara umum, ada yang masih wapakwa datang di LBH karena LBH sudah kami sangat dekat untuk bagaimana bantuan hukum itu sendiri. Kemudian yang kami harapkan juga dari beberapa kawan-kawan solidaritas maupun teman-teman di Bali, masyarakat Bali juga bisa mengetahui soal keadaan kami. Dan kami datang untuk ke LBH Bali juga biar dari LBH bisa memberitahukan kepada publik bahwa apa yang terjadi terhadap alias masuk Papua atau masuk Papua adalah yang kemarin tanggal 6 Juli itu merupakan rekreasibilitas yang dilanggar dari aturan itu yang kami bisa ditindaklanjuti. Apakah harapannya ditindaklanjuti sampai ke ranah hukum misalnya melaporkan oknum ke Propam gitu atau gimana? Kalau kami, kami bisa kami biasa bergandung tangan sama LBA untuk prosedurnya kami bisa ikuti dari LBA untuk berjalan bersama. Karena itu kami bisa bawa mau secara hukum atau untuk menyampaikan secara luas. kemarin itu yang aksi ada jumlahnya ada berapa? kami jumlahnya sekitar 25 orang kemudian yang bisa diceritakan juga diberikan sweeping di area di mana kita bisa untuk kami melakukan aksi itu tersendiri. Sebenarnya kami adalah masa aksi kita 25 orang tapi kenapa bisa lebih dari itu? Bahkan depresibilitas itu dilakukan. Pertama, kalau ikuti prosedurnya kawan-kawan sudah ikuti prosedurnya surat pemberitahuan ke kepolisian juga kawan-kawan sudah sampaikan ke Kapolres, Kapolres TAM maksud ke Polsek Dendi kawan-kawan sudah sampaikan surat pemberitahuan dan surat pemberitahuannya diterima surat pemberitahuannya diterima dan dalam surat pemberitahuan itu sudah tertulis bahwa titik aksinya di jendaraan apa, parkiran timur, lakman dan non titik aksinya di pemberitahuan renom nah, disana juga ketika kawan-kawan masa aksi mulai berkumpul itu sudah ada pihak kepolisian dalam hal ini inti apa, Polantas Polantas yang sudah menjaga memang di titik kumpulnya kawan-kawan jadi ketika kawan-kawan sudah masuk di titik kumpul itu jalan disana dihadang jalan disini dihadang memang langsung udah dihadang jadi udah gak bisa berjelat dari awalnya jadi kawan-kawan masuk jalannya udah dihadang nah, setelah itu kawan-kawan mulai membintangkan sepanduk ambil jarak untuk melakukan aksi aksi damai ya aksi damai menyampaikan 22 tahun yang berdarah ketika kawan-kawan mulai masuk kesana dan mulai disitu mulai terjadi apa, terjebatan dengan pihak kapal pihak kapal kepolisian dengan keras juga menyampaikan bahwa aksinya apa dibubarkan saja tidak usah dilanjutkan ya, kepolisian sampaikan begitu nah, tapi disini yang kita kawan-kawan AMT berjuangkan adalah nilai-nilai kemanusiaan karena ini sudah 22 tahun bihak berdarah tanpa ada proses keseriusan sama sekali sampai hari ini itu ratusan korban jiwa nanti kawan-kawan bisa lihat di video-video ratusan korban jiwa bahkan sampai mayat-mayatnya itu terdampar sampai di perairan di PNK sana nah, ini sampai hari ini kemarin 6 Juli 2020 sudah 22 tahun kasus bihak berdarah yang sudah tergolong dalam pelanggaran kampera belum ada proses penyelesainya sampai hari ini makanya kawan-kawan juga dengan situasi ini kawan-kawan juga menuntut bahwa negara harus bertanggung jawab aparat harus bertanggung jawab karena ini manusia yang dibunuh harus bertanggung jawab jangan melakukan kebiaran 22 tahun itu bukan waktu yang singkat makanya kawan-kawan dengan keras juga menuntut untuk melakukan aksi terjadi cecok di sana juga antara kawan-kawan masa aksi dan dari pihak kepolisian selang 3 sampai 5 menit itu langsung ada rumbawa langsung ada mobil yang diparkir di belakang parkiran itu dari mobilnya ada speaker dan langsung dibawah numu katanya bubarkan saja langsung apa saja itu yang dikeluarkan habis itu langsung kepolisian yang tadinya sudah mengelilingi masa aksi itu langsung masuk pukul pangkawan langsung semua pertama itu ada sekitar 6 kawan yang kira pukulan ada yang dahinya pecah ada kawan Joyce yang bebernya pecah ada kawan laki-laki yang belipis di bawah mata segininya pecah ada kawan yang ditarik diseret sampai bajunya robek ada juga yang kakinya diinjak-injak sama sepatu-sepatu dari kepolisian hingga darah jadi ada sekitar 6 kawan ada sekitar 6 kawan yang memang terkena pukulan dan berdarah-darah oke itu nah setelah setelah kita dipukul kita diseret dan lain sebagainya itu ada 3 orang yang ditarik langsung naik ke diseret secara paksa naik ke mobil dalmas ketika 3 orang sudah diseret naik ke mobil dalmas akhirnya kawan-kawan mulai melakukan negosiasi lagi kawan-kawan lakukan negosiasi tetapi pada saat negosiasi itu dilakukan water cannon langsung dari arah belakangnya kawan-kawan mobil water cannon langsung parkir jaraknya tidak terlalu jauh kawan-kawan bisa lihat di video ini jaraknya tidak terlalu jauh dengan kecepatan air yang begitu kencang saya sendiri juga kena disana kecepatan air yang sangat kencang itu langsung tembakan water cannon mengarah langsung ke kawan-kawan itu kawan-kawan semua hancur sampai bahkan kawan-kawan susah bernafas disana karena tembakan water cannon dengan kekuatan yang sangat-sangat lebih batas dengan jarak yang dekat kawan-kawan kebanyakan ada yang jatuh langsung ditabrak dengan motor-motor sana ada yang merayak di bawah sampai jatuh di parik-parik gut-gut samping-samping jalan kawan-kawan ditembaki sama water cannon itu kurang lebih 2 minit kawan-kawan ditembak sama water cannon namun kawan-kawan tetap bertahan disana sampai terakhir memang karena sudah ditembak water cannon peralatan aksi kawan-kawan pun dirampas semua sepanduk diambil poster diambil selebaran diambil tua-tua itu dirusak terus pakaian kawan-kawan juga basah kuyuk semua akhirnya apa karena situasinya seperti itu jadi kawan-kawan apa bersepakat untuk langsung membacakan pernyataan sikap dan dibubarkan diri makanya sebelum bubar jadi bacakan pernyataan sikap sebelum mengundurkan diri eh membubarkan diri itu sebagai bentuk perlawanan yang kawan-kawan jadi kita tidak menyerah hanya dengan air hanya dengan seprotan air karena yang kita perjuangkan 22 tahun biak berdarah ini ratusan manusia dibunuh disana tidak sebanding dengan air yang ditembaki ke polisnya terhadap kami makanya kawan-kawan juga tetap bertahan keras karena ini pelanggaran hamgerat ini terjadi salah satu dari sekian pelanggaran hamgerat kasus berdarah-darah lainnya di Papua nah makanya sebelum bubar kawan-kawan kawan-kawan bacakan pernyataan sikap setelah baca pernyataan sikap kurang lebih satu menit kawan-kawan boleh membubarkan diri dengan damai mengumpulkan peralatan-peralatan yang tadi rusak dan lain sebagainya dan kawan-kawan lebih membubarkan diri kurang lebih ini kejadiannya kurang lebih seperti itu makanya yang kami tekankan sekali lagi dengan tegas itu memang pihak kepolisian harus bertanggung jawab pihak kepolisian harus bertanggung jawab karena prosedur mereka mengamankan aksi kami itu sangat diskriminatif sangat berbeda karena ini langsung main pukul turun ke bawah langsung main pukul rampas panduk rampas bendera pukulan masuk ke kanan sampai enam kawan itu berdarah-darah bahkan sampai kami masa aksi hanya 20 orang itu jumlah kepolisian lebih dari masa aksi bahkan sampai bawa-bawa mobil water cannon mobil dalmas itu ada sekitar 3 patroli-patroli lagi di sekitar berapa mobil padahal masa aksinya hanya segitu dan aksinya aksi damai dengan peralatan hanya pespandu, toa, dan lain sebagainya tapi kepolisian datang dengan peralatan seperti mau kerang padahal kami ini hanya menyampaikan aspirasi 22 tahun pelanggaran HAM yang dibiarkan sampai hari ini jadi kami mengecam tindakan kepolisian itu kami mengecam dengan keras tindakan kepolisian agar lebih tegas kepada aparat yang nanti diturunkan ke lapangan itu lebih tegas agar mengikuti protokol pengamanan masa aksi itu dengan baik jangan langsung main kekerasan dengan kami diskriminatif sekali berbeda dengan kawan-kawan yang main ketika kami lakukan aksi kita lihat saja kalau kawan-kawan Papua lakukan aksi pasti saja heboh pasti saja heboh tidak hanya di lapangan nanti ketika di media juga seperti begitu beritanya juga lari tidak tahu arah padahal poin penting yang kita sampaikan ada 22 tahun peristiwa berdarah harus diselesaikan pemerintah jangan lakukan pembiaran tapi di media mahasiswa Papua melakukan tindakan kriminal mahasiswa Papua melanggar protokol social distancing dan lain sebagainya nah ini jadi sudah di lapangan kita sudah diskriminasi di media pun terjadi demikian poin penting yang kami sampaikan itu persoalan kemanusiaan bukan persoalan makan minum dan lain sebagainya nah itu sebagai bentuk sikap kami juga terima kasih maaf itu berapa lama sih aksinya terus aksi-aksi yang teman-teman anggap tindakan represif itu berapa lama itu berlangsung sampai sampai akhirnya pembacaan sikap itu itu dari awal kongkong tiba di lokasi ada sejam gitu sejam ada ada sejam karena ketika kongkong masuk di titik aksi jalannya langsung gitu tuh pola langsung yang sudah disiapkan di sidak subuh sana itu karena kongkong juga sudah mengirim beberapa kongkong untuk memantau situasi sebelum akhirnya lanjut sudah sejam dari subuh itu pola langsung memang sejam dari sepanjang bagian timur itu di sebelah kirinya